Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar AutoCAD Mechanical yang 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat drawing 2 dimensi untuk latihannya disini gambarnya seperti ini buat kalian yang butuhkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi di facebook ya, nanti saya kasih linknya buat untuk ke facebook oke, kita langsung aja disini Neo terus kita akan lihat gambarnya gambarnya disini kita bikin dulu bagian yang paling mudah dulu paling mudah itu yang bagian mana disini ada diameter 90 dan diameter 75 dan diameter 36 ya disini kita akan buat dulu yang paling besar dulu 95 nah kalau diameter di AutoCAD itu harus dibagi 2 ya jadi 92 kita gunakan Clutter 92 dibagi 2 sama dengan 46 ya jadi gunakan lingkaran tinggal kita C, Enter lingkarannya 42 seperti ini coba kita zoom coba kita akan ukur gunakan diameter ukurannya seperti ini ya seperti ini ya tapi berapa sih 46 bukan 42 ya sayangnya salah 46 oke yang ini delete aja kalau delete E, Enter oke kita lanjut disini kita ada 75 nya yang 75 nya kita akan bikin dulu yang bikin garis bantu seperti ini caranya gimana disini ada bagian mechanical layer manager bisa dilihat kita klik disini tinggal disini kita tambahkan 1, 2 baru 1 ya 2 lagi nah disini kita gunakan yang namanya warna merah aja lah warna merah terus disini kontennya kita ubah ke mana nih biasa sih siain milih 4 apa 3 saya lupa ya kita pilih yang bagian ini aja yang apa ISO yang nomor 2 ya ISO 0 2 ya ini tinggal kita up play oke tinggal kita langsung disininya yang kosong ini kita ubah ke warna merah yang tadi bikin baru kita lihat tadi itu berapa yang bikin dulu yang 75 75 dibagi 2 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 ya kita menggunakan lingkaran C 3 berapa tadi itu 37,5 ya 37 titik 5 oke seperti ini ya dibuat karis bantu aja ya sesuai ini yang di kamar ini terus yang bagian 36 nya 36 dibagi 2 sama dengan 18 kita gunakan lingkaran lagi C enter mana C nya 18 terus kita lanjut lagi lanjut lagi kita akan bikin yang seperti ininya 1,2,3,4,5,6 kita bikin yang ininya dia ada R6 ya di pas garis ini kita gunakan lane atau L enter kita bikin garis bantu juga buat tengah-tengah seperti ini biar lebih mudah nitikinnya atau kita zoom dulu nah biar lebih kelihatan kita L lagi L apa L itu kan apa lane ya seperti ini ya baru tinggal kita lanjut disini tadi itu ada berapa ada R5 ya yang bikin ininya nah kita ubah lagi warnanya warna putih yang bagian atas aja R5 kita gunakan disini lingkaran C kalau R5 itu tulisnya langsung aja 5 radius bentar seperti ini ya terus sampai mana dia sampai garis ini ya bikin garis ini kita ininya kita copy aja disini kita copy kita pindahin ke bawah nah seperti ini ya baru tinggal kita gunakan lane dari garis ini sampai ke sini gunakan lane lagi nah kalau udah ini klik kanan ya klik kanan enter nah dia akan memutus lane nya baru tinggal disini kita trim oke nah itu jumlahnya ada berapa 1 1 2 3 4 5 6 kita bikin 6 nah cara yang banyak ini gimana disini ada pilih ke bagian pola ray ya tinggal disini kita klik semuanya ya yang kita akan banyakin kalau udah di klik kalau udah di blok ininya klik kanan baru ke tengah-tengah ini terus jumlahnya tadi itu berapa 6 ya udah 6 tinggal kita oke aja disini seperti ini lanjut lagi lanjut lagi kita akan bikin yang bagian disininya nah jaraknya bagaimana nih jaraknya disini adalah 130 tapi disini digunakan dia ada lingkaran 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 ada apa jaraknya ya jarak 130 kita akan bikin aja bagi 2 130 kita bagi 2 ya 130 dibagi 2 sama dengan kan 65 ya 65 kita akan disininya kita delete aja yang garis baris bantu ini kita ulangi lagi dari klik sini sampai ke sini berapa tadi 62 ya 65 sorry 65 65 tinggal enter oke terusnya ini garis bantu ya kita ubah dulu warnanya ke warna merah nah seperti ini oke kita langsung aja kita akan bikin yang bagian diameter disini ada 2 diameter 26 kali 3 ya maksudnya kali 3 itu dia apa kali 3 diameter kali 3 biasanya 2 ya bukan 3 ya 1 2 3 oh ada 3 disini sorry jadi maksudnya diameter 2 kali 3 nya itu dia semua sama yang disini diameter 26 dan disini 26 juga sama semua ya jadi ada kalinya jadi 2 meter 2 diameter 26 kali 3 nah maksud kali 3 itu dia diameter ini sama-sama yang ini ya seperti itu ya cara membacanya jadi kita bikin disini ada 26 diameter 26 diameter 26 bagi 2 13 kita gunakan lingkar ranggi cek enter disini pas teriang bikin 13 13 ntar terus lanjut kalau udah 13 ini 13 kan teriak bagikan yang bagian yang 12 nya kita cek lagi 12 bagi 2 jadi 6 seperti ini oke tinggal kita akan milorin aja yang ini ke separohnya kita milorin kita gunakan disini ada milor ya bisa milor tinggal kita blok yang akan dipindahkan klik klik kanan baru ke garis bantu ini geserin seperti ini pasin tengah-tengah ini klik klik kiri langsung no kalau yes dia akan mindah ya jadi no seperti ini kita topin dulu biar lebih keseruannya biar enak dilihatnya lanjut lagi disini ada bikin R8 R R apa ibaratnya R82 nah cara bikinnya ini kayak gimana ngepasin ininya masalahnya nih ngepasin ini eh mana ngepasin ininya gimana nih coba kita akan bikin disini adalah R82 kita gunakan lingkaran dulu R82 disini tulis R82 bentar kok gak bisa apa udah di klik R82 bentar coba kita pasin kita pindahin ke Mopi Mopi namanya mindahinnya tinggal kita pasin kesini kayak ini ya dia ya jadi jaraknya seperti ini jadi kita akan gunakan seperti ini nih eh disini terlalu lebar ya jadi salah atau kita coba kita masukin dulu kita gunakan Mopi dulu pindahin pasin ini ya ke tengah-tengah sini dan gak seperti ini ya dia ada lebarnya jadi disini kan dia lebar dia langsung apa ngecil disininya ya coba kita gunakan yang namanya udah disediain disini kita cari disini ada 3 poin kita klik ada panahnya terus cari disini yang namanya star star ad radius yang ini ya kita klik terus pasin tengah-tengah sini sampai puterin kesini pasin nah disini udah ada ya seperti ini tinggal kita tulis aja langsung 8 2 enter nah hasilnya seperti ini ya oke tinggal yang ini kita delete aja nah kalau lebih ukurannya ini lebih kenapa kalau lebih ya tinggal kita terima aja ya kalau lebih tinggal terima aja disini nah bukan lingkaran ya tapi garisnya ya seperti ini ya kalau lebih oke bener kan tinggal lanjut ke bagian disininya disini jarak berapa nih jaraknya dari jarak sini gak ada lagi dia jarak apa dari diameter panjangnya gitu ya panjang kesininya berapa nih kira-kira gitu ya masih bikin berapa nih kita samin aja kali ya jadi apa 130 dibagi 2 nah itu berapa 65 ya 65 coba kita disini kita terima aja yang bagian disini 1 yang ini kita hilangin dulu yang bagian kita E enter coba kita lihat dari jarak sini sampai kesini berapa dia kalau 65 dia kesini ya guys ya coba tulis aja 65 disini nah disini dia bikinnya ya apa ibaratnya kurang apa gitu ya ibaratnya gak tau pas-pasin aja lah kita copy aja yang ini gak ada ukurannya kita pas-pasin aja dari jarak sini sampai ke bagian sini mana kok gak ada nah seperti ini udah segini aja lah ya tapi gak ada ukurannya tinggal kita pandahin masukin ke bagian mana nih kayak gimana dia dari jarak sini ya dia ya sampai sini nih coba pas-pasinnya kayak gini dia bener gak pasnya ya oke kalau udah oke tinggal kita milorin aja kalau lebih tinggal kita trim yang lingkaran ini nih ada lebihnya nah tinggal kita trim milor lingkarannya kita milor yang ini kita milor pindahin yang ini seperti ini kalau gak pas pasti gak pas ya gak apa gak urus jadi kita ulangin lagi klik lagi enter pas-sin oke no seperti ini yang ini kita ganti lagi yang warna merah oke hasilnya seperti ini ya bisa dilihat tinggal kita lanjut lagi lanjut kalau udah selesai tinggal bagian ngapanya nih bikin garis bantunya kita bikin garis bantunya dulu kita panjangin dulu kita ke trim ke x-lan ya panjangin ini nah seperti ini kita panjangin oke panjangin ya nah seperti ini kalau udah dipanjangin tinggal kita bikin lagi garis bantunya yang lebih bagus seperti ini kalau lingkaran harus ada garis bantunya seperti ini ya biar ngepas dia ya pas tengah-tengah titik tengah-tengah ini gitu ya biar orang lain ngebacanya enak gitu ya ini harus bikin apa garis bantunya seperti ini kalau ada lingkaran dua dimensinya oke seperti ini terus lanjut lagi lanjut kalau udah tinggal kita bikin yang bagian apa pengukurannya kita ukur coba kita ukur kita gunakan disini diameter sesuaiin aja diameter disini diameter berapa 26 udah tinggal kita oke aja disini juga diameter diameter 12 disini juga diameter kalau pengen ubah dimana coba kita akan ubah dulu ya disini coba satu-satu dulu kita ubah dulu disini apakah bisa diubah coba kita akan ubah ya disini ya kita klik berapa spasi kali 3 seperti ini ya tinggal kita oke nah seperti ini ya sama yang kayak ini ya nah seperti ini ya ada spasinya kita sama kita bikin lagi diameter lagi kita ngejari usah banyak-banyak disini lagi sama yang kayak tadi kita klik kita spasi dulu udah spasi baru kali baru 3 lagi oke seperti ini ya terus lanjut lagi lanjut ke bagian diameter lagi masih diameter ya diameter yang bagian disininya diameter nah oke kalau udah tinggal kita oke aja disini ada clock baru lagi bikin lagi yang bagian disininya diameter oke seperti ini baru yang ini radius ya radius tadi itu berapa dia radiusnya radius ya kalau udah kalau udah tinggal kita bagian radiusnya disini ada tulisan yang namanya radius disini juga klik radius oke dulu baru ke bagian mana yang tadi ya bagian ini oke sama ya R5 1 2 3 4 5 6 oke seperti ini hasilnya ya guys buat kalian yang apa yang butuhkan bikin atiket ya ada udah disedaiin seperti ini ya disedaiin atiketnya nah caranya bagaimana kalau atiket biasanya di klik disini ya pindahin kesini ya kalau butuh atiket itu aja ya guys ya nantilah ada tutorial lagi lah panjangan ini ya kalau disambungin sama atiketnya oke coba kita lanjut disini kita lihat lagi tadi ada ukuran ya ada ketinggalan disini ini bagian disininya nih bagian apa bagian radiusnya di R8 sama kita gunakan disini yang namanya apa 3 poin kita start di radius klik disini sampai ke sini pasin aja gak apa-apa tinggal kita kalau dibalik ya puterin dari atas ke bawah ya disini kita gunakan lagi dari atas ke bawah seperti ini ya nah tinggal disini berapa 8 tinggal tulis aja 8 enter hasilnya seperti ini ya nih 8 ya sama lagi yang kayak ini ya 8 juga disini tulis oke kalau kurang ya kurang apa emang kurang ya enggak pas ya guys ya oke itu dia guys ya coba kita kasih dulu disini link apa radiusnya juga ini nah sini aja gak apa-apa sama aja oke itu dia guys latihan buat atoket 2 atoket mekanika yang 2024 semoga membuat videonya memaham kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys ya 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 Terima kasih.